Jumpa kembali dengan kita di Habis Tanjakan Brick. Kali ini kita akan bercerita tentang pendakian mistis di jalur pendakian. Selamat malam. Kali ini saya akan cerita melanjutkan cerita dari teman saya. Ditemu dengan sosok yang tidak diinginkan masih di gunung yang sama. Gunung lagu, via tetap. Pagi itu saya sebagai guide 9 November 2019 yang seharusnya menjadi seorang leader pada pendakian bersama. Anik Perseri Habis Tanjakan Brick. Namun karena jumlah peserta yang ternyata menjadi 26 orang, ada dua orang dari salah tiga yang ternyata mereka terlambat. Singkat cerita, kami sudah sampai di basecamp Andika Rahayu di Cetok. Karena waktu masih sore, akhirnya kita memutuskan untuk menyusul teman-teman yang sudah mungkin sudah berada di pos 4 atau pos 5. Hanya beristirahat setengah jam, kita lanjutkan trekking dimulai dari basecamp, pos 1, dan selanjutnya. Dari basecamp sampai pos 4, tidak ada masalah. Kita aman-aman saja. Tapi setibanya di pos 4, kita beristirahat sejenak. Karena waktu maghrib sudah datang dan gelap pun sudah menutupi matahari yang harusnya jalanan mesti terlihat jelas. Dari pos 4 ini, kita tidak merasakan apapun yang menyeramkan atau menakutkan. Tetapi setelah kita melangkah, saya memimpin waktu itu untuk melanjutkan. Anehnya, beberapa meter dari pos 4, saya melihat ada dua jalur ke kiri dan lurus. Saya ingat saya, karena saya pernah mendaki ke lau Piaceto, disitu tidak ada persimpangan. Karena posisinya sebagai guide, saya coba meyakinkan dengan cek jalur kedua-duanya. Yang pertama, saya cek jalur yang sebelah kiri terlebih dahulu. Saya lihat, dan tidak ada tanda satupun. Akhirnya saya kembali, dan saya coba cek jalur yang lurus. Disitu jalurnya terlihat lebih enak. Lebih nyaman, tidak naik dan tidak turun. Landai, saya coba masuk ke situ. Setelah saya masuk, benar. Saya melihat sampah di sana. Ada sampah yang terlihat baru. Yang masih saya ingat sampai sekarang, disitu ada sampah biskuit dan sampah ungkus rokok. Karena ada sampah, saya meyakinkan kedua teman saya sebagai peserta di pendakian bersama ini untuk mengambil jalur yang lurus. Kita jalan, saya paling depan, jalan, jalan, dan anehnya, setau saya, di gunung lawu itu, terutama di jalur trekking, itu tidak ada pohon teh. Tapi yang saya lihat waktu itu, meskipun malam, kanan kiri saya, itu jelas sekali. Seperti layaknya pohon teh yang ada di gunung Cukurai atau gunung-gunung lain, yang terlihat jelas sekali. Anehnya, setelah saya kira itu mulai di pertengahan jalan, jalan semakin sempit. Akhirnya, saya coba untuk terus berjalan, berharap menemukan sakit celah yang dimana itu memang benar-benar jalannya. Jalan, 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 dan iya, di ujung jalan, kita tidak menemukan jalan. Jadi makin ke sini, jalurnya makin sempit. Dan di ujungnya itu, cuma ada jalur, jalur, yang mana jalur ini hanya bisa dilalui oleh hewan. Mungkin babi hutan atau hewan-hewan yang lainnya. Dan sampai sekarang, saya masih ragu jalanan ini benar ada atau tidak. Pada saat itu, saya ingin mencairkan suasana. Membuat teman-teman berdua di belakang tidak merasa ketakutan. Dengan berbincang. Dan saya mohon kepada mereka untuk... Karena saya sudah yakin bahwa itu bukan jalurnya. Saya berbincang sama kedua teman itu. Bang, saya tanya ngomong. Tapi, gak usah dijawab. Yang saya takutkan, yang saya kagetkan, si abang malah jawab. Padahal saya belum ngomong. Bang, kenapa? Kita tersesat. Kata teman yang di belakang. Gak bang, saya langsung. Gak bang, diam aja. Pokoknya abang dengerin kata saya. Ini jalanan benar. Cuman, ada jalan yang lebih bagus, yang lebih enak. Itu di bawah yang tadi. Jadi, saya disini sebagai guide dan abang sebagai peserta, tolong ikutin kata-kata saya. Kita kembali ke jalur yang bawah, ke pos 4. Nanti saya tunjukkan jalan yang lebih enak dari ini. Karena kalau ke sini, nanti tracknya lebih curang dan lain-lain. Saya beralibi di situ. Berharap, mereka bisa yakin bahwa itu memang curang gitu. Padahal yang saya lihat, entahlah. Pada saat saya ngomong seperti itu, Posisi saya melihat ke bawah, Kedua orang teman yang ngikutin saya tadi. Otomatis mereka ngelihat saya. Dan anehnya, Setelah saya mau memutuskan untuk kembali pulang ke jalur yang awal, ke pos 4. Ada satu buah sosok yang hitam, besar. Tapi wujudnya tidak jelas. Jadi kayak bayangan hitam, Matanya pun tidak terlihat. Tapi dia berbentuk seperti, Ya seperti orang. Cuman, Dia hitam. Jelas, hitam, tekat. Pertama kali saya lihat, Saya kaget. Sampai, Langsung memalingkan wajah, Berharap tidak bisa melihatnya lagi. Namun ketika saya nengok lagi, Sosoknya masih ada. Langsung saya tatap teman saya berdua itu. Bang, Udah. Pokoknya ikutin saya. Kita turun lagi ke bawah. Kita ambil jalur yang bawah. Akhirnya, Tanpa dia bercakap, Langsung mengikuti apa yang saya sarankan. Dan, Saat mereka balik badan, Sosok itu sudah hilang. Entah cuma saya yang diganggu, Atau seperti apa. Atau mereka pun merasakan, Tapi, Setelah saya konfirmasi, Saat sudah turun, Dari pendakian, Mereka sama sekali tidak merasakan hal itu. Artinya, Hanya saya yang merasakan, Ada bayangan, Setelah itu kita lanjut turun ke bawah. Tidak ada apa-apa. Dan, Sampai di persembangan tadi, Saya nengok belakang, Jalur yang saya lalui tadi, Hilang. Dan, Hanya ada satu jalur, Yang ke kiri. Dan ternyata, Di sebelah kiri, Ada tanda. Sebelumnya tidak ada tanda. Tanda waktu itu, Terlihat, Tanda bendera gitu, Narah putih, Digantung di pohon, Dan, Harusnya, Pas awal, Saya bisa melihatnya. Karena memang, Bendera itu, Jaraknya segini, Dari muka saya. Artinya, Tidak terlalu tinggi, Tidak terlalu bawah. Di situ, Saya pura-pura, Tidak, Tidak terjadi apa-apa. Sudah bang, Ini jalurnya nih, Ini ada tandanya. Kita ambil jalurnya, Akhirnya, Kita jalan, Jalan, Sampai akhirnya, Sebelum kita nyampai, Di pos, Bulan peperangan, Kita, Bertemu dengan dua orang pendaki, Yang ternyata itu rombongan kita. Jadi, Kita berhasil menyusul, Dua orang, Dan ini, Laki-laki satu, Rombongan satu. Waktu itu, Bang Pitai sama Mbak Mbak Mek, Yang sempat diceritakan sebelumnya. Karena mereka, Baru pertama kali, Ke Gunung Lawu, Akhirnya, Mereka pun, Agak lambat, Dalam pendakian. Akhirnya, Kita bareng, Sampai di tempat kem, Dan, Alhamdulillah, Tidak terjadi apa-apa. Sampai besok pagi, Dan kita summit. Setelah summit, Kita turun, Dan saat turun, Karena, Kita keasihkan. Akhirnya, Kita terasa, Waktu sudah mulai sore, Dan di situ, Harapan saya, Saya bisa bertukar posisi, Dengan teman guide yang lain. Namun ternyata, Mereka sudah berangkat duluan, Dan mau gak mau, Saya harus menjadi, Sweeper lagi. Bersama teman saya, Yang cerita kemarin, Atau paman saya, Yang kemarin cerita, Dan sialnya, Awal, Bertemunya lagi, Saya dengan sosok hitam, Yang sebelumnya, Menghampiri saya, Ternyata, Ada satu, Wah benda, Yang, Waktu itu, Mungkin, Ya, Mengundang, Hal-hal seperti itu. Kita turun, Dari, Tempat camp, Sampai akhirnya, Ke, Pos 3, Pos 3, Itu tidak, Terjadi apa-apa, Karena memang, Masih sore, Sekitar jam 3, Jam 4, Di pos 3, Kita kena hujan, Masak-masak dulu, Makan, Dan lain-lain, Saat turun, Malam, Malam, Yang lain, Yang tidak, Tidak bisa cepat, Karena, Ada yang, Tidak kuat, Mau gak mau, Kita harus, Berada di belakang, Memang-memang, Mereka, Saat turun, Dari pos 3, Gelap, Sudah datang, Sentor sudah disiapkan, Tiba-tiba hujan lagi, Baru beberapa meter, Kita jalan, Tiba-tiba hujan lagi, Saat hujan, Ditambah gelap, Itu, Membuat kami, Semakin kelelahan, Dengan beban, Yang saat pulang, Bukannya berkurang, Tapi malah bertambah, Saya membawa, Sampah di belakang karir, Satu trace bank, Yang mengharuskan saya, Bukar pasang, Karena, Posisinya tidak nyaman, Akhirnya saya pegang, Saya pegang sambahnya, Dengan pedenya, Karena, Apa ya, Situasi yang, Waktu itu memang, Mengharuskan saya, Mendahulukan teman-teman, Yang lain, Setiap ada turunan gitu, Saya leparkan, Nanti diambil lagi, Saya leparkan, Nanti diambil lagi, Karena, Saya mengganggu, Bawain tali, Buat teman-teman yang lain, Biar, Tidak terpresen, Setelah lewat, Saya ambil lagi sambahnya, Dan disinilah, Bayangan hitam, Mulai datang lagi, Setiap, Setiap kali saya, Setiap kali saya, Break, Menunggu, Peserta lain, Turun, Bayangan hitam itu muncul, Set, Tiba-tiba ada di depan saya, Set, Tiba-tiba ada sebelah kanan saya, Set, set, Pokoknya posisinya berubah-rubah, Setiap kali saya, Break, Berhenti, Rehat sejenak, Bayangan hitam itu, Mengikuti saya terus, Karena sudah keseringan, Akhirnya, Saya tidak terlalu takut, Seperti, Awal saya melihatnya, Namun, Setelah perjalanan turun, Terus, Kita sudah mulai masuk di pos 2, Bayangan hitam itu masih ada, Dan, Seperti kemarin, Diceritakan bahwa, Tadinya, Saya mau bertukar posisi, Dengan mengudin, Yang ada di belakang, Yang, Dikabarkan, Dia juga mengalami hal yang sama, Jadi, Kalaupun kemarin, Kita jadi tukeran posisi, Sebenarnya kita sama-sama dirugikan, Karena, Dia, Diganggu, Dengan sosok kunti, Yang kemarin, Saya pun diganggu, Dengan sosok hitam, Yang tidak jelas, Namun, Dia menyeramkan, Akhirnya, Kita tidak jadi, Tukar posisi, Dan, Saya tetap di depan, Membawa sampah, Yang mana, Sampah inilah, Yang menjadi penyebab, Dia, Atau bayangan hitam itu, Ikutin saya, Di pos 2, Saya, Back up, Bang Pitai, Dan, Mbak May, Tiba-tiba, Bang, Bang, Kenapa bang, Entar, Break-break dulu, Break dulu, Dia, Dia ngomong sambil kayak gitu, Kenapa bang, Ayo lanjutin aja, Dikit lagi, Enggak, Enggak, Diam dulu, Diam dulu, Dia, Dia pengen break, Dan, Dan, Kalau madar itu, Tiba-tiba, Dia jatuh, Jatuh, Entah, Leset, Atau apa, Setelah, Saya, Confirmasi, Ternyata, Dia melihat, Sosok, Anak kecil, Yang, Ternyata, Gambuin dia, Itu, Yang diresain, Dari, Dari, Salah satu, Peserta, Sebut saja, Bang Pitai, Nah, Setelah itu, Karena memang, Posisinya, Sudah tidak memungkinkan, Untuk, Melanjutkan, Secara cepat ya, Akhirnya, Kita benar-benar pelan, Pelan sekali, Turun, Hingga, Dari, Pos satu, Ke base camp itu, Sebenarnya, Bentar, Tapi, Karena posisi itu, Terasa, Seperti lama, Dan, Saya memutuskan, Untuk, Turun sendirian, Saya turun, Sendirian, Masih, Membawa sampah, Yang menjadi penyebab, Bayangan hitam itu, Datang, Saya sudah lewatin, Air mancur yang, Baru, Namanya, Lupa saya, Pokoknya disitu, Saya, Merinding, Mulai, Mulai, Mulai mendatang lagi, Karena bayangan hitam, Waktu disitu, Tidak terlihat, Tidak seperti, Di pos dua ke satu, Yang dia, Terus-terusan muncul, Tapi di pos satu, Ke base camp, Dia tidak terlalu sering muncul, Tapi disitu, Merindingnya, Rinding sekali, Seperti ada yang, Mengikuti saya, Seperti ada yang, Menemani saya, Saya terus saja, Fokus ke depan, Tidak, Nengok ke belakang, Kanan, Kiri, Saya fokus, Bawa sampah, Jalan, 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 Bismillah, Bismillah, Takut, Waktu itu, Saya sakut, Takut sekali, Sampai di, Sebelum Candi Ketek, Itu kan ada turunan ke bawah gitu, Badu ke atas, Masuk ke Candi Ketek, Nah, Disitu, Saat-saat, Dimana saya, Ngerasa bahwa, Benar-benar dikerumunin, Sama, Entah apalah itu, Suara, Auman, Terus, Kayak, Seolah-olah, Saya diperhatikan oleh banyak, Makhluk disana, Sekarang-kadang, Saya menjadi kecil sekali, Pada waktu itu, Anjir, Apaan ini, Kok, Kayak ada yang ngeliatin, Oh, Pokoknya suara-suara, Dan aneh itu, Terdengar sekali jelas, Di telinga saya, Sama-sama mereka mengelilingi saya, Udah dengan, Bekal doa, Setahu saya, Seada ini, Saya coba terus jalan, 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 Ayo, Candi Ketek dikit lagi, Candi Ketek dikit lagi, Jalan, Jalan, Nyampe di Candi Ketek, Saya mulai merasa lega, Si merinding yang tadi, Mulai hilang, Yang tadinya, Keringat dingin saya, Udah basah, Si basah-basahnya, Ditambah keringat, Saya lanjutin, Sampai di, Candi Cetonya, Kemudian, Sampai ke Basecamp, Alhamdulillah, Tidak ada apa-apa, Saya taruh sampah, Taruh karir, Segala macam, Dengan kondisi, Sudah belepotan, Karena saya juga, Beberapa kali jatuh, Saya masih memikirkan, Teman-teman yang di atas, Di sisi lain, Saya sudah senang, Sudah tidak diganggu lagi, Tapi, Saya masih memikirkan, Teman-teman yang di atas, Hingga akhirnya, Saya minum sebentar, Saya memutuskan, Untuk naik lagi, Di sana, Waktu sudah mulai, Petang, Sudah mulai malam banget, Dalam sebelasan ke atas, Kurang lebih, Waktu itu, Saya naik, Lagi, Dan sialnya, Seakan, Saya disambut kembali, Oleh bayangan hitam tadi, Entah dia mau bilang saya goodbye, Atau apa, Saat saya, Masuk, Di tangga-tangga, Yang ada di, Cepetok, Itu kan ada warung-warung gitu, Disitu, Gak ada suara sama sekali, Saya yakin, Disitu, Posisinya, Diam, Gak berisik, Gak ada suara sama sekali, Tapi, Saat saya, Jalan, 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 Pas, Di tetelan tangga itu, Saya diam, Karena saya melihat, Sesuatu lagi, Bayangan hitam itu, Muncul, Dengan, Bentuk, Dua kali lipat, Jadi besar, Dari sebelumnya, Tiba-tiba, Ada di depan saya, Hitam, Gede pokoknya, Gak bisa saya, Gambarkan, Pokoknya, Gede banget, Bayangan hitamnya itu, Dua, Mungkin kalau dari manusia, Beberapa kali lipat lah, Dari ukuran manusia biasa, Tahu dari ukuran saya, Gede banget, Gede banget, Ngeutupin kayak gini, Dia berdiri kayak gini, Dan disitu, Matanya mau kelihatan, Sebelumnya, Hanya bayangan hitam berbentuk, Badan saja, Tapi pas saat itu, Pas saya balik lagi, Dia gede, Tangan kayak gini, Ngeliat kayak gini, Ngeliatin saya, Yang pada saat itu, Mungkin saya kecil banget, Di mata dia, Saya langsung rinding, Dia begini, Mau balik kanan susah, Lari juga susah, Dan, Seketika saya, Baru melangkahkan, Satu langkah ke belakang, Untuk balik kanan, Suara anjing, Menggong-gong, Sangat kencang, Kanan kiri, Kanan kiri, Kalau memang ada, Anjing misalnya, Temen-temennya si Gori, Anjir apaan ini kok, Kok susah gerak, Gitu kan dalam hati saya tuh, Kayak gitu terus pokoknya, Masih bisa tuh, Ngomong dalam hati tuh, Ayo, Ayo, Jalan, Jalan, Pokoknya kaget banget lah, Pas waktu itu, Akhirnya saya, Setelah bisa balik kanan, Di sisi lain, Saya ingin bertanggung jawab, Membantu temen-temen yang di atas, Tapi, Karena kondisi seperti itu, Tidak mungkin jika saya lanjutkan, Karena saya takut, Yang saya takutkan, Baru di pintu itu aja, Saya sudah, Dilihatkan, Oleh penampakan yang dua kali, Lebih besar daripada penampakan pertama, Apalagi kalau saya lanjut lagi, Keisah di ketek, Atau yang lainnya, Dan posisi saya sendiri juga, Di sisi lain, Saya juga takut, Untuk sesesat dan lain-lain, Akhirnya saya balik kanan, Lari, Alhamdulillah yang bisa lari, Dan, Tidak kerasa, Tiba-tiba di base camp, Pokoknya lari, Selari-larinya, Sepuat-kuat dan, Sampai turun tangga juga lari, Lari-lari, Yang saya pikirkan, Dengan selamat, Cerita yang saya alami di Gunung Lawu ini, Adalah cerita yang benar-benar saya alami, Pada saat itu, Tidak sedikit pun, Saya berbicara tentang, Hal-hal lain yang ditambahkan, Atau dikurangkan, Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan, Sampai jumpa, Di, Cerita pengalaman mistis, Yang, Lainnya, Terima kasih sudah menonton!